Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Zenazah Olinus Waruhu 30 tahun, pekerja migran Indonesia asal Kepulauan Yas, Provinsi Sumatera Utara, yang meninggal dunia di Seoul, Korea Selatan pada 18 Oktober 2023 lalu, berhasil dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rudi, pemulangan sempat terkendala karena faktor administrasi dan legalitas yang membuat Zenazah Olinus Waruhu tak dapat dipulangkan. Berkabat Tuan Ketua Umum LSM KCBI Joel Simbolon yang mendapat kuasa dari keluarga, sehingga Zenazah dapat dipulangkan ke Indonesia hingga ke Kampung Halamannya, di Kepulauan Yas, tepatnya di Dusun 1 Desa Lolovaoso, Kecamatan Hili Serangkai. Atas nama LSM KCBI mengucapkan terima kasih kepada BP3MI dan Dinas Tenaga Kerja Sumut yang turut memfasilitasi pemulangan Zenazah. Diketahui Olinus Waruhu pada Juni 2015, diberangkatkan ke Gwangju, Korea Selatan oleh PT. Esa Masindo Internasional. Ia mengalami sakit parah peradangan otak dan dirawat di rumah sakit Chosun Universiti Gwangju. Sejak 19 Agustus hingga meninggal dunia pada 18 Oktober 2023. Anita Teresya Manwa melaporkan dari Deli Serdang untuk Evarina TV.